Beli rumah baru itu cuma nguntungin developer. Sebagai pembeli, kita pasti rudi. Kalau di video sebelumnya, gue bahas persyaratan KPR utama yang harus lo penuhin. Sesuai janji, di video kali ini gue mau bahas tentang kenapa semua persyaratan itu bisa hilang kalau lo beli rumah baru dari developer. Sebelum gue bahas itu, gue mau memulai dari apa kekurangan beli rumah baru dari developer. Yang pertama, gak sesuai gambar atau rumah contohnya. Biasanya kalau beli rumah baru, lo akan diajak si salesnya untuk liat rumah contoh kan. Ketika lo liat rumah contoh, lo pasti akan mengandai-andai bahwa oh iya, nanti rumahnya pasti yang gue dream akan kayak gini. Nah, yang lo perlu tau adalah bahwa rumah contoh itu didesain sebagai ilustrasi. Maksudnya ilustrasi gimana? Misalnya lo masuk rumah contoh, lo liat wah kitchen setnya kayak gini, bagus banget. Lo liat lantainya, wah mar-mar. Terus lo liat semua furniture-nya didesain sangat estetik. Yang lo perlu tau adalah bahwa belum tentu apa yang lo liat di rumah contoh itu yang nanti akan lo dapatkan juga. Biasanya, sesuai yang gue bilang tadi, itu hanya ilustrasi. Intinya dari developer mau menyampaikan pesan, eh, kalau ini rumah didesain sesuai dengan furager kayak gini, jadinya bisa kayak gini loh. Gak sedikit, developer yang bisa bermain curang tidak ada yang ngurangin spek, bahkan sampai ngurangin luasan yang nanti akan lo terima. Misalnya, developer janji untuk ngasih luas net sebuah gedung apartemen, unit yang lo beli adalah buat 2 bedroom, let's say 50 meter persegi. Tapi nanti yang lo dapet, ketika lo hitung-hitung lagi, bisa jadi luasnya cuma 40 meter persegi. Dan lo gak tau, karena rumah contohnya udah gak ada kan biasanya, ketika apartemen itu jadi. Bahkan, bukan cuma luasannya yang beda. Rumah lo bisa aja gak dibangun, atau ditinggal kabur sama developernya. Case-case seperti ini, biasanya terjadi di developer kecil. Developer yang belum punya reputasi, developer yang kepemilikan tanahnya gak jelas. Dan untuk tau hal-hal kayak gini, ada satu cara simple yang bisa menjadi checklist utama lo ketika mau beli dari developer kecil atau developer yang belum terlalu terkenal. Yaitu adalah lihat dari bank yang bekerja sama. Kalau banyak bank yang bekerja sama untuk bisa memfasilitasi KPR-nya, lebih dari 3 bank, biasanya kita bisa asumsikan bahwa sertifikat itu aman. Karena bank gak mau kasih pinjaman kalau sertifikatnya ini belum clear. Kepemilikan status sertifikasi developer ini belum clear, bank gak akan mau kasih pinjaman. Dan dua, indent. Beli rumah baru dari developer, lo harus indent 6-24 bulan. Tergantung dari besarnya kluster itu. Kenapa gue bilang indent ini menjadi salah satu kekurangan ketika lo beli rumah baru dari developer? Kalau lo sekarang masih ada pengeluaran untuk sewa rumah atau sewa kos, artinya selama masa indent itu, lo harus terus membayar pengeluaran bulanan untuk sewa si kos atau rumahnya ini kan. Dan kalau lo cara bayarnya KPR, berarti selama 24 bulan ke depan, lo harus bayar sewa rumah. Dan lo harus bayar cicilan KPR-nya. Dan belum lagi ditambah grace period sampai 6 bulan. Masa pembangunan. Apa sih grace period? Grace period ini adalah masa toleransi yang developer minta ketika rumah ini telah dibangun. Jadi selama 6 bulan ini, kita sebagai pembeli harus memaklumi kalau rumah ini telah dibangun. Dan itu nggak ada dendanya. Setelah lewat dari grace period, baru biasanya developer mengenakan denda atau penalti terdiri-diri sendiri. Yang ketiga adalah harga. Hampir bisa dipastikan, harga developer itu lebih mahal daripada harga rumah bekas di kawasan atau daerah rumah tersebut dibangun. Sebagai contoh, misal developer jual rumah 2 lantai luas 100, harga 1 miliar. Biasanya rumah bekas di area tersebut, kalau lu cari ya, di marketplace atau di situs jual beli rumah, harga rumah bekas seluasannya sama, 100 meter 2 lantai juga. Harganya bisa 950 juta sampai 700 atau bahkan 600 juta. Dan rumahnya ready stock, nggak perlu inden. What you see is what you get. Jadi lu lihat rumahnya sekarang, lu ada duit lu bayar, lu langsung bisa tinggalin. Nggak perlu nunggu sampai 24 plus grace period 6 bulan lagi. Salah satu alasan yang bikin rumah baru dari developer itu lebih mahal adalah karena harganya udah termasuk PPN. Jadi kalau lu bayar rumah seharga 1 miliar, yang diterima developer itu bukan 1 miliar, tapi sekitar 900 jutaan. Jadi dari harga itu, harga 1M lu keluar dulu PPN-nya. 1 miliar dibagi 1,11. Cara ngitungnya. So, yang diterima developer kurang lebih hanya sekitar 900 jutaan. Sedangkan kalau lu beli rumah bekas, harganya ya nggak ditambahin PPN lagi. Beli rumah baru itu cuma nguntungin developer. Sebagai pembeli, kita pasti rugi. Gimana? Sampai sini kira-kira itu bukannya ada di pikiran lu. Kayaknya nggak fair kalau kita cuma ngomong tentang kekurangan beli rumah baru dari developer. Beli rumah dari developer juga punya kelebihannya. Kelebihan pertama adalah cara bayar. Beli rumah baru, cara bayarnya itu lebih friendly. Atau gue bisa bilang millennial friendly. Maksudnya gimana sih? Kalau lu beli rumah bekas seharga yang sama 1M, lu mesti siapin dana 20-30% dari harga rumah tersebut. Artinya lu harus raih di dana 200-300 juta untuk rumah seharga 1 miliar. Tapi kalau lu beli rumah baru, sudah banyak developer yang sekarang mengeluarkan cara bayar tanpa DP. Entah itu dalam bentuk subsidi DP, DP 0% atau yang lainnya. Tapi intinya lu bisa beli rumah ini tanpa DP. Dan lu cuma diminta bayar booking fee aja. Booking fee ini nominalnya tiap developer beda-beda. Tiap rumah beda-beda. Tapi biasanya raihnya sekitar 5-30 juta. Jadi lu cuma siapin dana 5-30 juta. Sisanya lu langsung berurusan sama bank lewat KPR. Alasan kedua, beli rumah baru lu bisa nunda bayar pajak. Yah, lu gak salah denger. Lu bisa nunda bayar pajak. Pajak terbesar dari beli rumah adalah BPHTB. Atau singkatannya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang nominalnya, sebesar 5% dari harga rumahnya. Lebih tepatnya, dari harga rumah setelah dikurangin NJOP TKP. Nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Dan tiap daerah ini beda-beda. Tapi biasanya raihnya sekitar 60-80 juta. Kalau lu beli rumah bekas, lu harus langsung siapin dana ini. Dan dana ini sudah termasuk dari 20-30% yang harus lu siapkan yang tadi gue jelaskan di poin pertama. Kalau rumah baru, lu gak harus siapin dana BPHTB itu sekarang. Tapi bisa nanti. Kenapa? Karena ada yang namanya proses pemencahan sertifikat. Kan developer beli satu tanah luasan let's say 10 hektare nih. Jadi ada satu sertifikat induk seluas 10 hektare. Dan di atas tanah 10 hektare ini dibangun sebesar 500 rumah nih misalnya. Jadi, proses pemencahan sertifikat adalah proses memecah-mecah dari satu sertifikat ke 500 sertifikat kecil-kecil untuk rumah-rumah yang lu beli. Dan itu butuh waktu. Biasanya, bahkan setelah rumah jadi, sertifikatnya pun belum ready. Ketika sertifikat itu udah ready dan biasanya setelah rumah jadi ya, lu akan dipanggil developer untuk AJB. Akat jual beli. Nah, disini, lu harus siapin dana sebesar 5% untuk bayar BPHTB-nya lagi. Belum termasuk biaya-biaya lainnya. seperti biaya balik nama, biaya penerima negara bukan pajak, dan lain-lainnya. Nominalnya kurang lebih sekitar 1-2% dari harga rumah. Yang ketiga adalah approval KPR lebih mudah. Ingat video gue sebelumnya? Yang pertama itu adalah BI checking kita mesti clear. Atau simpelnya lu punya hutang, ini dibayar. Sekali lagi, punya hutang, dibayar. Baik itu ke bank, atau ke teman. Oke? Tiga persyaratan tadi bisa lu hapus semuanya. Kalau lu beli dari developer besar. Developer, nama-nama developer besar. Kalau beli rumah bekas, sesuai standar DBR bank, yaitu 30%. Jadi, kalau lu penghasilannya 10 juta, maka cicilan maksimum yang bisa lu ambil nilainya sekitar 30%, yaitu 3 juta. Sedangkan, ini bisa tidak berlaku ketika lu beli rumah baru. Developer dan bank punya kerjasama yang namanya buyback. Buyback ini adalah suatu permintaan yang diminta oleh bank ketika debitur itu gagal bayar. Jadi, misalnya lu beli rumah nih, lu nyicil 2 tahun, setelah itu lu gak bisa melanjutin lagi. Dan ketika lewat masa 6 bulan, lu masuk ke status kolek 5 atau kredit macar. Terus, singkat cerita, lu gak bisa bayar. Bank gak perlu ngelikuidasi properti itu ke orang lain atau ngeliat proses lelang. Tapi, bank mewajibkan developer untuk nge-buyback atau membeli kembali properti yang sebelumnya dijual ke lu. Atas dasar ini, maka biasanya bank lebih mentoleransi. Kalau DBR-nya itu di atas 30%. Bisa 40%, 50%, 60%. Dan bahkan, untuk developer-developer besar, seperti Sumarecon, Citralen, Sinermas, itu bank bisa memberikan yang namanya Instant Approval. Instant Approval ini betul-betul tidak melihat penghasilan lu berapa. ekstrimnya, lu punya gaji 5 juta, lu bisa ngecil rumah seharga 6 juta. Dan kelebihan yang terakhir ketika beli rumah baru dari developer adalah ya lu dapet rumah baru. Pasti beda dong rasanya beli rumah second dan rumah baru. Rumah second, lu mesti siapin budget juga lah buat renovasi. Amannya 10% dari harga rumahnya. Sedangkan kalau rumah baru, ya lu akan menikmati rumah itu betul-betul baru. Lu adalah orang pertama yang tinggal di rumah ini. Rumah ini dibangun khusus untuk lu. Untuk rumah baru biasanya developernya yang namanya garansi. Garansinya macam-macam. Bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 1 kali musim hujan. Yang kalau rumah ini ada masalah, bentengnya bocor nih, atapnya bocor, atau ngerenbes apa, lu bisa minta claim itu ke developer untuk rumah gue rusak, tolong dibenerin. Jadi itu bikin kita nggak pusing kalau misalnya terjadi apa-apa di rumah kita. Kalau rumah bekas gimana? Ya lu nggak bisa komplain ke siapa-siapa. Mau komplain ke penjualnya? Penjualnya mungkin nggak bisa dihubungin atau susah atau ya nggak mau tau lah. Kan what you see is what you get. Dan diantara semua kelebihan itu, yang menurut gue paling enak adalah cara bayar yang sangat friendly untuk kita milenial. Memang sih, kalau lu beli propertinya tanpa DP, artinya pinjaman lu dibawa akan semakin besar. Tapi menurut gue, disini yang terpenting adalah kemampuan lu untuk micil seproperti itu sendiri. Kalau perhitungannya masuk, lu punya rasio hutangnya bisa 30%. Menurut gue, fair-fair aja untuk kita memberanikan diri untuk punya rumah. Jadi gimana? dengan segala kekurangan dan kelebihannya, menurut lu worth it nggak sih untuk beli rumah baru?